Usai rapat koordinasi dengan jajaran petinggi KPU, Polri dan TNI, serta kementerian terkait di kantor Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan pada Senin 25 November 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan Pilkada Serentak 2024 terjaga dengan baik dari sisi keamanan dan politik. Budi menegaskan pemerintah mendukung penuh perhelatan Pilkada 2024 baik dari penyelenggaraan maupun distribusi logistik Pilkada. Dari sisi penyelenggaraan, Budi menyebut akan menerjunkan ratusan ribu personil TNI Polri sementara distribusi logistik Pilkada mendapat pengawalan TNI. Banjir dan pengalongsel akibat musim hujan yang berkepanjangan seperti di Sumatera Utara. Sehingga dengan antisipasi dan terhadap pemataan-pemataan kerawatan napi, kita harapkan pekta dekoperasi Pilkada Serentak tahun 2024. Ini akan dapat dilangsung dengan aman dan langcara. Selain itu, Budi meminta KPU dan Bawaslu serta kementerian dan lembaga terkait termasuk TNI dan Polri, terus secara intens melakukan kerjasama untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 bisa berlangsung dengan transparan, jujur dan adil. Menko Polkam juga mengingatkan netralitas bagi aparat TNI dan Polri, ASN pejabat daerah hingga tingkat desa, selama masa Pilkada 2024 agar tercipta Pilkada yang berkualitas. Lebih jauh, Menko Polkam mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 2024. Menko Polkam berpendapat Pilkada Serentak menjadi momen penting bagi masyarakat menentukan pemimpin masa depan dan kemajuan daerah masing-masing oleh karenanya hak suara harus digunakan. Gunakan hak pilih, hak suara, jangan golpuk, karena hari rebut anal 27, OPM sangat penting bagi kita semua dalam menentukan pilihan untuk memilih para pemimpin-pemimpin dan masa depan di daerah masing-masing. Berbeda pilihan adalah hal yang biasa, namun yang sepenting adalah menjaga persatuan dan menjaga keuntungan bangsa dan negara-negara Indonesia yang sangat kita cintai. Terima kasih.